Hai Youtubers, berbagi kejadian memalukan memang bisa saja terjadi pada setiap orang tanpa mengenal bulu. Setenar, secantik dan sekaya apapun orang tersebut, namun ketika momen memalukan menghampirinya, maka mereka tentu tidak bisa berbuat apa-apa selain menerimanya. Sejauh ini, momen memalukan ini memang bisa saja disebabkan dari kesalahan mereka sendiri, dan salah satu contohnya adalah hal memalukan yang terjadi di karpet merah. Acara Red Carpet atau Karpet Merah sendiri adalah sebuah acara malam bergensi yang diadakan di Hollywood. Diketahui bahwa acara ini menyatukan para artis terbaik dari yang terbaik untuk merayakan penghargaan dan kemenangan. Dalam kebanyakan kasus, kesalahan di karpet merah tersebut dapat mempermalukan para artis yang menghadirinya. Dan berikut daftar momen memalukan yang terjadi di karpet merah atau red carpet. Menumpahkan Abu Orang Mati Sasha Baron Cohen adalah salah satu pria paling lucu di dunia, dan mungkin merupakan orang usil terbaik yang pernah ada di layar televisi. Dalam sebuah ajang karpet merah, Cohen muncul sebagai diktator dan membawa sebuah paket yang sangat aneh, yaitu Abu Orang Mati. Saat itu, Cohen tiba bersama seorang pengawal wanita dan tampak terlihat megah. Di tangannya, ia memegang sebuah guci yang berisi abu dan secara tidak sengaja menumpahkannya ke seluruh tubuh yang mewawancarainya. Hal ini merupakan sebuah lelucon kotor yang pasti dianggap cukup berlebihan bagi beberapa orang. Menjatuhkan diri di depan selebriti lain Amy Schumer adalah seorang komedian yang tidak pernah terlalu bangga untuk mengolok-ngolok dirinya sendiri. Pada Time 100 Gala 2015, Amy Schumer melihat Kanye West dan Kim Kardashian yang sedang berpose untuk kamera, dan ia berpikir harus berpura-pura jatuh di depannya. Masalahnya adalah saat ia jatuh, Kanye dan Kim mengabaikan tingkah lakunya tersebut. Schumer yang menjadi berita utama dengan penampilan yang aneh di karpet merah tersebut, berasumsi bahwa Kanye dan Kim pasti akan bereaksi. Namun, kedua pasangan itu tetap melanjutkan pemotretan mereka tanpa rasa tersinggung dengan tingkah Schumer tersebut. Lelucon yang dilakukannya tersebut menjadi hal paling memalukan yang ada di ajang karpet merah. Kemudian, ia meminta maaf karena merusak momen karpet merah Kim dan Kanye. Taylor Swift membalas godaan reporter Selama ajang karpet merah, para reporter selalu mencari informasi terbaik dan ingin berinteraksi langsung dengan para selebriti, serta mengajukan pertanyaan yang paling tidak terduga. Selama acara Grammy Awards tahun 2015, seorang reporter bernama Nancy O'Dell dari Nikes Entertainment beruntung bisa mewawancarai Taylor Swift. Tetapi, keberuntungannya dengan cepat berubah menjadi hal yang memalukan. Dalam momen wawancara tersebut, reporter tersebut berada di sisi yang salah dari Taylor Swift. Selama wawancara dengan Taylor Swift, reporter tersebut meramalkan bahwa ia akan berjalan dengan pria malam itu. Namun, Taylor Swift dengan tanggapan yang cepat berkomentar bahwa ia tidak akan pergi dengan pria manapun malam itu. Komentar tersebut disajikan dengan tatapan dingin yang mematikan dan membuktikan bahwa Taylor Swift tidak boleh diejek. Keceplosan yang harus dibayar mahal Sejauh ini, acara karpet merah selalu diadakan dengan sangat serius, mulai dari liputan langsung hingga interaksi dari para reporter dengan para bintang. Namun sayangnya, hal yang sama tidak berlaku untuk Daniel Dembski yang membuat kesalahan besar ketika mengatakan kepada Rashida Jones bahwa ia sangat coklat malam itu. Selama Screen Actors Guild Awards 2015 tersebut, Daniel Dembski mengomentari penampilan Rashida Jones dan mengatakan bahwa ia tampak seperti baru saja keluar dari pulau, seperti yang terlihat dari warna kulitnya yang gelap. Diketahui bahwa Daniel Dembski sendiri adalah orang Afrika Amerika dan ayah Rashida Jones adalah orang Afrika Amerika, sedangkan ibunya adalah Yahudi Askenasi. Sykafron menjatuhkan kondom Pada pemutaran perdana film anak-anak berjudul Dr. Seus The Lorax yang menggunakan karpet merah, seorang aktor bernama Zac Efron tanpa sengaja menjatuhkan sebuah kondom. Diketahui bahwa kondom yang keluar dari saku Zac Efron langsung jatuh ke lantai. Setelah benda yang tidak terlalu rahasia tersebut jatuh dari sakunya, Efron langsung dengan segera mengambilnya dan menyimpannya kembali. Dalam insiden tersebut, para reporter yang berada di dekatnya mendengar bahwa Efron mengatakan Ya Tuhan berkali-kali. Sejauh ini, menjatuhkan kondom memang terasa canggung di banyak tempat, tetapi pasti akan sangat menarik perhatian jika hal ini terjadi saat sedang berada di depan kamera. Ucapan mengejutkan dari Jim Carrey Jim Carrey adalah salah satu seleb yang memiliki cukup banyak kata untuk disampaikan. Saat menghadiri New York Fashion Week 2017, ia mengatakan bahwa tidak ada artinya dalam hidup. Setelah kata-kata itu, seorang reporter bernama Kat Sadler yang mengomentari ucapan Jim Carrey mendapat respon yang tidak terduga dari bintang Esventura tersebut. Dalam pengakuannya, Jim Carrey mengatakan bahwa ia ada di sana hanya karena ingin menemukan hal yang paling tidak penting untuk menjadi bagian dirinya. Dalam jawaban yang tidak terduga tersebut, Carrey terus mengungkapkan sudut pandang nihilistiknya tentang kehidupan. Bagi semua orang yang menyaksikan wawancara tersebut, itu adalah tanggapan yang tidak terduga dari seorang Jim Carrey. Ditampar oleh Will Smith Sejauh ini, para komedian selalu mencari cara untuk mendapatkan publisitas. Suatu ketika, seorang komedian asal Ukraina bernama Vitaly Sediuk mencoba sebuah lelucon lucu dan ia pun mendapat balasannya. Diketahui bahwa seorang aktor dari film Man in Black, yaitu Will Smith, menampar pipinya karena melakukan sesuatu yang berlebihan. Saat itu, Will Smith sedang dalam tour mempromosikan film Man in Black 3. Dalam tradisi klasik Rusia, Sediuk menyapa Smith dengan ciuman di pipi kiri dan kanan. Namun, Smith harus mendorongnya dan menampar pipinya karena ia berniat mencium bibir aktor Man in Black tersebut. Smith kemudian berkata bahwa, orang mengira mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, tapi tidak dengan saya. Secara keseluruhan, Sediuk belajar bahwa mencium orang asing bukanlah hal terbaik untuk dilakukan. Jangan peluk aku, saya tidak mengenal Anda. Seorang komedian bernama Jerry Seinfeld berada dalam posisi yang canggung setelah seorang wanita misterius mencoba memeluknya. Pada umumnya, sebuah pelukan ditunjukkan untuk orang yang sudah mengenal satu sama lain. Selama acara A Night of Lauter and Song tahun 2017, wanita bernama Keisha yang merupakan penggemar berat Seinfeld mencoba mendekatinya dan meminta pelukan padanya. Yang membuatnya cemas adalah ketika Seinfeld harus menolak permintaan pelukan tersebut. Kemudian Seinfeld menjauh dari Keisha sehingga ia tidak bisa menyentuhnya. Orang asing muncul di bawah gaun Seorang aktris bernama America Ferreira menantikan penampilan pertamanya di Festival Cannes tetapi ia tidak mengetahui bahwa ada orang lain yang menyelinap di gaunnya. Saat itu, semua kamera tertuju pada America Ferreira saat ia tiba di pemutaran perdana sebuah film berjudul How to Train Your Dragon 2. Ternyata pria di balik gaun tersebut adalah Vitaly Sediuk yang merupakan seorang pelawak dan jurnalis karpet merah Ukraina yang terkenal. Sementara itu, pihak keamanan merespon dengan cepat untuk mengeluarkan komedian tersebut dari bawah gaun tersebut. Beruntung bagi Ferreira, rekan mainnya dan Cate Blanchett ada di sana untuk memastikan bahwa ia baik-baik saja. Mencium Black Widow Scarlett Johansson adalah salah satu artis wanita paling dicintai di dunia. Di Hollywood sendiri, ia termasuk aktris yang berpenghasilan sangat tertinggi. Pada saat Oscar tahun 2015, Scarlett Johansson mendapat sebuah cuman kejutan dari John Travolta yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Yang membuat situasi menjadi lebih buruk adalah ketika Travolta memeluk Johansson dan langsung mencium pipi kanannya. Dari ekspresi Scarlett Johansson, kita bisa tahu bahwa ia tidak mengharapkan hal tersebut dan ia juga sama sekali tidak terlihat senang. Diketahui bahwa aksi tersebut termasuk momen memalukan yang terjadi di karpet merah. Terima kasih telah menonton!